Hai pemirsa Denpasar 31 Mei 2023 Komisi penyiaran Indonesia daerah Bali melakukan tatap muka dengan ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wirya Tama di gedung DPRD Bali tujuannya melaporkan kinerja KPID sesuai undang-undang 32 tahun 2022 tentang penyiaran KPID bertanggung jawab kepada gubernur dan melaporkan kinerjanya kepada DPRD dalam menjalankan fungsi tugas wenang dan kewajibannya KPID daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Ketua KPID Bali Agus Astapel didampingi Komisioner Niwayan Yudi Artini Widiana Kepakisan Ide Bagus Yogi Janana Putra dan Wayan Suyadnya mengatakan peran KPID selama ini dilaksanakan sesuai tupoksi dengan selalu bersinergi bersama lembaga penyiaran baik TV maupun radio dan masyarakat dalam menciptakan siaran sehat dan berkualitas untuk masyarakat dalam kaitan pemilu 2024 KPID Bali telah siap memantau dan mengawasi isi siaran sesuai dengan ketentuan sehingga akan terwujud siaran informasi yang transparan edukatif dan adil serta proporsional bagi kontestan pemilu Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama berharap KPID terus melakukan perannya turut serta menyukseskan pemilu 2024 dengan mengawasi secara maksimal lembaga penyiaran terutama informasi yang sifatnya hoax atau meresahkan masyarakat dengan kerja bersama diharapkan pelaksanaan pemilu 2024 akan berlangsung jurdil dan luber serta berkualitas dalam menumbuhkan demokrasi yang sehat dalam tatap muka ini hadir pula Sekretaris DPRD Bali IGD Indra Dewa Puter saya Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama tentunya berharap dengan KPID ke depan agar bisa memerankan diri dengan baik khususnya di bidang pengawasan media penyiaran karena kita tahu kita sudah mulai masuk tahun politik ke depan ini dalam kemus politik apa aja mungkin nanti bukan yang baik-baik aja yang berita yang tidak karang-karang akan masuk agar disinilah saudara berperan bisa meluruskan mana yang bisa di edukasi mendidik masyarakat bisa yang mana akan menyesatkan masyarakat kalau ada media-media yang seperti itu atau hoax itu tolong segera di nut dan di peringati hari ini KPID Bali bertemu dengan Pak Ketua DPRD Bali dan kita ingin melaporkan terkait dengan laporan kinerja kita bahwa undang-undang tiga dua tahun 2002 menamanatkan KPID melaporkan kinerjanya selama 6 bulan minimal kepada Pak Ketua dan luar biasa respon beliau harapan beliau tekanan-tekanan beliau kepada kita agar kita tetap bersama-sama menjaga suasana penyiaran back TV radio dalam kaitan dengan menjelang pemilu karena adalah menjelang tahun politik tentu kita juga akan memiliki tugas bersama-sama agar pemilu ini bisa berjalan dengan damai terima kasih terima kasih terima kasih